Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja Sudah sangat lama kami tidak mengupload video-video One Piece secara beruntun seperti ini Ya, kami cukup terharu dengan komentar nakama ketika kami tidak mengupload selama berhari-hari itu Seperti ada yang berkomentar menanyakan kabar kami Mengucapkan cepat sembuh jika kami sedang sakit dan lain sebagainya Kami berterima kasih banyak atas segala komentar dan perhatian yang nakama berikan pada kami Dan kali ini, kami sepertinya ingin mencoba membuka diskusi mengenai prediksi One Piece catar 1037 Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai Memanasnya pertarungan Luffy melawan Kaido Sebelum Luffy dan Kaido dimunculkan di cerita One Piece chapter 1036 Eiichiro Oda sudah pernah menyinggung sedikit demi sedikit bagaimana pertempuran yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut Yang tentunya, posisi dari pertarungan masih belum berubah sampai sekarang Kedua karakter masih bersemangat dalam pertarungan Dan akhirnya, momen di mana Eiichiro Oda akan memfokuskan cerita pertarungan legendaris ini akan segera terwujud Ya, jika chapter selanjutnya memang menceritakan kelanjutan pertarungan mereka berdua itu Maka, hal ini akan menjadi chapter yang baik untuk mengawali tahun 2022 Eiichiro Oda juga pernah mengatakan dalam sebuah jam festa yang terakhir Bahwa Ark Onokuni akan berakhir di tahun 2022 Sehingga, sebentar lagi kita akan menyantap hidangan utama dari Ark Onokuni ini Power Up Monkey di Luffy Berbeda dengan kondisi pertarungan Zoro melawan King Di pertarungan Zoro melawan King itu, Zoro benar-benar harus mencari cara untuk bisa menyerang King Artinya, Zoro harus mengejar ketertinggalan kesenjangan kekuatan antara dirinya dengan musuhnya Nah, di momen Luffy di One Piece Chapter 1036 ini Kita bisa melihat bahwa sepertinya Luffy sudah bisa setara dengan Kaido Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimanakah cara Luffy bisa mengalahkan monster yang daya tahannya begitu keras ini Sepertinya, teknik-teknik baru akan ditunjukkan di One Piece Chapter 1037 Karena semenjak Luffy diantar oleh Momonosuke dan menggantikan Yamato dalam melawan Kaido Luffy sampai sekarang masih dalam mode biasa Dirinya tidak menggunakan mode Jirford atau sebagainya Dan kami pikir, mode Jirford memang sudah terlalu usang untuk digunakan melawan Sang Kaisar Lautan Minus terbesar dari mode Jirford adalah cooldown haki yang Luffy miliki setelah ia menggunakan Jirford selama 10 menit Dan ada sebuah pola dari Power Up Jir3 menuju Jirford Di mode Jir3, Luffy bisa membesarkan salah satu bagian tubuhnya Namun setelah satu serangan yang cukup berdamage, tubuh Luffy akan langsung menciut Lalu di Jirford ini, Luffy bisa menghasilkan serangan yang begitu kuat secara spesifik dalam jangka waktu 10 menit Ya, disini bisa dilihat terjadinya perkembangan yang begitu dasyat dari Jir3 menuju Jirford Di Jirford, Luffy mendapatkan serangan yang lebih kuat, daya tahan yang lebih lama, performa yang lebih cepat, dan lain sebagainya Mungkinkah membicarakan Akagami Nossance? Selain ditunjukannya teknik-teknik baru yang mukau di One Piece Chapter 1037 Kami cukup penasaran akankah Kaido dan Luffy sedikit mengobrol tentang Akagami Maksud kami, Luffy saat ini dalam kondisi mood yang sangat bagus Begitu juga Kaido, keduanya saling menyeringai Yang mana tentunya jika kondisi sedang good mood seperti ini Bawaannya ingin berbagi cerita Kondisi pertemuan Sans diceritakan ketika Kaido dan Luffy masih bertarung seimbang Lalu barulah flashback asli dari Kaido diceritakan ketika Kaido mulai berada di ujung kekalahan Kaido menggunakan full powernya Terakhir kali kita mendapatkan kabar tentang kekuatan Kaido adalah Kekuatan awan Kinton yang ia gunakan untuk menerbangkan Onigashima telah berkurang Kami pikir dengan Kaido yang mendengar bahwa para bawahannya telah dikalahkan Bisa memicunya untuk menggunakan seluruh kekuatannya Kaido tidak akan meremehkan lawan yang ada di hadapannya Dan menggunakan 100% kekuatan yang ia miliki Dan poin pendukungnya adalah di One Piece chapter 1036 Dimana di chapter tersebut kita dijelaskan secara detail kembali Bahwa sang narator berbicara Dengan terjadinya semua peristiwa ini Konflik ini sudah mencapai kemungkinan akhir yang penuh bencana Jika Luffy menang melawan Kaido Awan api Onigashima yang menyangga Onigashima akan lenyap Dan pulau ini akan runtuh ke bawah Itu akan menyulut kudang Meishu di ruang bawah tanah kastil Yang akan menyebabkan ledakan yang bisa menghancurkan ibu kota bunga Ribuan orang sedang merayakan festival api Mereka masih tidak sadar bahwa mereka bisa tamat setiap saat Yap, dari perkataan narator ini kita ditekankan mengenai betapa bahayanya jika Onigashima terjun payung ke Wonokuni Belum lagi dengan iblis api yang dibuat oleh Kanjuro yang bisa saja membuat Onigashima hancur ketika berada di udara Yang tentunya, meski Onigashima hancur di udara Reruntuhan dari batu-batu Onigashima bisa saja mencelakai banyak orang warga Wonokuni Dan dalam sebuah SBS, Eiichiroda pernah mengatakan Bahwa seorang bajak laut tidak peduli dengan nyawa mereka Mereka lebih peduli dengan menang atau kalah Poinnya adalah, ada kemungkinan Kaido tidak peduli dengan sekitarnya lagi Kaido akan lebih peduli dengan pertarungan yang ia hadapi melawan Mugi Warano Luffy Kaido tidak akan segan-segan lagi mencelakai orang-orang di sekitarnya Ini sama seperti Big Mom ketika berhadapan dengan Loser Takit Yang tidak segan-segan mengambil nyawa atau jiwa bawahan Kaido untuk mengisi kekuatannya Baik Big Mom dan Kaido tidak takut mati Bajak laut-bajak laut ini saat ini sedang sangat bersemangat Karena setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa merasakan pertarungan yang cukup menakjubkan dan menegangkan Bahkan, Big Mom sendiri mengklaim bahwa dirinya sudah lama tidak merasakan darah selama berpuluh-puluh tahun Cerita menjadi lebih dramatis Jika skenario-nya seperti itu, kami mungkin akan setuju jika perang Onokuni akan membuat perang di Marineford lebih imut Karena pertarungan di Onigashima benar-benar bertarung dengan waktu Jutaan nyawa dipertarungkan dalam beberapa menit terakhir atau bahkan di beberapa detik terakhir Ya, dengan Kaido yang menghilangkan awan kinton miliknya di Onigashima Akan membuat turunnya pulau Onigashima lebih cepat Momonosuke harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menghentikan pulau tersebut Para protagonis harus lebih cepat mengalahkan musuh yang ada di hadapan mereka Belum lagi ketika orang panik dengan Onigashima yang mulai turun dengan cepat Nico Robin sedang berada dalam pengejaran oleh anggota si B-Zero Lalu, kontes berada di ruang bawah tanah antara sang iblis api dengan Yamato juga cukup menegangkan Ini adalah kekacauan yang super-super besar Hidangan terakhir dari Ark Onokuni ini bukan hanya tentang pertarungan dahsyat antara Yonko melawan generasi baru Melainkan, sebuah adegan dramatis tentang apakah protagonis bisa menyelamatkan nyawa jutaan orang Dan nyawa Nico Robin dalam satu waktu yang sama Ya, karena cukup percuma jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido Jika Onokuni hancur lebur tak tersisa Ini sangat jauh berbeda dengan ending dari Marineford Dimana sang Yonko, yakni Shirohige berperan solo vs everybody Sehingga, itu saja video untuk hari ini Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua Atas prediksi kami tersebut di kolom komentar di bawah Oh ya, bagi nakama yang ingin membeli case One Piece Saat ini kami siap untuk produksi kembali Ada cukup banyak desain yang bisa nakama pilih Sekitar 155 desain lebih Namun herannya, dari sekian banyak desain yang paling sering dipilih Adalah desain dari sang babang tangfan Roro Nuazoro Untuk pemesanannya, bisa nakama pesan melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah Jadi, kami diskus up dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!